Tiga pemain baru dikabarkan sudah deal dengan Persib Bandung. Ketiga pemain yang katanya bakal memperkuat Persib Bandung ini pernah berlabel pemain nasional? Siapa saja mereka? Ini dia daftarnya, satu. Edo Febrian Shah Edo Febrian Shah menjadi pemain pertama yang dikaitkan dengan Persib Bandung. Rumor Edo Febrian Shah direkrut Persib Bandung sudah muncul ketika kompetisi Liga 1 2022-2023 masih menyisakan beberapa laga. Pemain berusia 25 tahun tersebut adalah satu di antara pemain milik Rans Nusantara FC di musim ini. Dua. Iputu Gede Iputu Gede saat ini masih berstatus sebagai pemain Bayangkara FC. Kontrak Iputu Gede di Bayangkara FC akan berakhir pada musim ini, praktis, jika Bayangkara FC tak memperpanjang kontraknya. Persib Bandung bisa menggaet pemain kelahiran Gianyar itu dengan cuma-cuma. Tiga. Septian David Maulana, keterkaitkan antara Septian David Maulana dengan Persib Bandung bak rumor tahunan. Pasalnya, Persib Bandung selalu dikaitkan dengan winger PSIS Semarang tersebut ketika bursa transfer akan dan sedang dibuka, satu di antaranya ketika bursa transfer putaran ke Dua Liga 1 2022-2023. Septian David Maulana adalah mantan anak asuh Louis Mia di Timnas Indonesia, pemain kelahiran Semarang tersebut diandalkan Laskar Mahesa Jenar selama beberapa musim, satu di antaranya di Perhalatan Liga 1 2022-2023, Septian David Maulana mencatatkan 5 gol dan 2 asis dari 16 pertandingannya bersama PSIS Semarang di Liga 1 2022-2023.